Intro Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Sukabumi meninjau sejumlah atlet yang berlaga di Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Formas 6 di Palembang dimana ada 5 induk olahraga atau inorga dari Kabupaten Sukabumi yang mewakili Jawa Barat di ajang nasional ini Wakil Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Sukabumi Hajah Tika Rustika Iyosomantri mengatakan kehadirannya ke sejumlah venue pertandingan untuk mensupport para atlet yang bertanding sehingga semangat bertanding mereka bisa semakin besar Selain itu Hajah Tika mendoakan agar para atlet sehat sehingga bisa memberikan yang terbaik dalam pertandingan yang mereka ikuti Wakil Ketua Dua KORMI Kabupaten Sukabumi Ernie Adesuryaman menambahkan para atlet asal Kabupaten Sukabumi harus menjunjung tinggi sportivitas apalagi kalah menang bukan menjadi tujuan utama dalam kegiatan ini 5 inorga yang terlibat dalam Formas di Palembang antara lain inorga Persatuan Lyong dan Barongsa Indonesia atau PLBSI yang diikuti 13 atlet beserta ofisial Semoga para atlet khususnya dari Kabupaten Sukabumi diberikan kesehatan kemudian semangat tentunya menjunjung sportivitas kalah dan menang itu adalah bonus gitu bukan sebagai tujuan utama Misalnya jangan tersemangat, sehat, optimis dan tentunya kalau menang atau salah itu bonus ya yang penting motivasinya dan semangatnya yang terbaik buat Jawa Barat Dari Kota Palembang, Iman Maulana, Kami TV melaporkan